Selamat sore Bapak Ibu Saya misal di sini itu numpang Karena pas kebetulan tahun ini Saya karena kesetiaan Tuhan Karena pengampunan Tuhan Selama 25 tahun dipanggil menjadi imam Maka saya nunut untuk merayakan karisti di tempat ini Dan mungkin yang muda-muda Saya pernah di sini 5 tahun Tahun 2000 sampai 2005 Maka saya nunut untuk bersyukur Dan sekaligus saya nanti juga minta maaf Selama pelayanan saya Antara 2000 sampai 2005 itu Pasti banyak kekurangan, banyak kelemahan Karena waktu itu saya masih Imamat itu kira-kira tahun 2000 itu masih 2 tahun saya Jadi kalau di itu masih sangat muda Maka banyak yang saya sakiti waktu itu Terutama orang-orang terdekat saya Terutama yang ini yang dulu OMK Sekarang sudah jadi keluarga-keluarga muda Pasti banyak tersakiti Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Maka renungan pada sore hari ini Saya kaitkan dengan kehidupan Imam Ya nanti kalau tidak cocok Dicocok-cocokkan sendiri ya Bapak Ibu Kira-kira menurut Bapak Ibu Antara imam dan supir taksi itu Kalau masuk surga lebih dulu mana? Lebih dulu mana? Oh saya tidak terima itu Kalau sampai seber taksi Tapi memang ada cerita begitu Jadi seorang imam meninggal Dan dia merasa Saya sudah suci Maka kalau mati pasti langsung masuk surga Ternyata Santo Peters mengatakan Tidak Kamu di depan pintu surga dulu Belum waktunya Beberapa hari kemudian Ternyata supir taksi ini apa? Mati juga Ada yang mati Langsung Santo Peters Silahkan masuk Kan panas saya ini Kira-kira Apa yang membuat Supir taksi itu Ternyata lebih dulu daripada Seorang imam Kira-kira apa? Waktu itu imam itu juga tanya Mengapa Supir taksi itu lebih dulu? Sedangkan saya ini Saya ini sampai tidak kawin Iya toh? Tidak punya anak Dan kalau upamanya Pas jadi pastor itu Banyak dimarahi Dikecewakan Kenapa? Itu kok lebih dulu? Santo Peters dengan tenang menjawab Kamu lihat Kamu ingat-ingat benar yuk Pada waktu kamu berkotbah Semua tertidur Nyenyak Jadi kalau romonya Kotbah itu Seperti kalau Ya tidur ya Tidur Tapi ketika Supir taksi ini Menjalankan tugasnya Karena ugal-ugalan Terus apa? Sebelum Taksinya Dijalankan Dalam nama Bapak dan Putra Rosario Ada enggak Yang setelah Mendengar saya Kutbah ini Terus doa Rosario Tidak ada Dan tidak ada yang berdoa Pasti Coba Seperti itu Dan Juga kamu seringkali Salah Tapsir Seorang yang bisa salah Tapsir Dulu pernah bercerita Mungkin Apa namanya Yang masih ada disini Kenal dengan Al-Mahrum Romo Widodo Romo Widodo Jadi setelah Romo Widodo itu saya Romo Widodo itu Jadi Romo Widodo membuat Kutbahnya sampai Menangis seorang ibu Terharu Lalu Romo Widodo mendekati Sudah ibu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kenapa kok nangis Iya Romo Saya ini Nangis bukan karena Dengar kutbahnya Romo Saya melihat Romo Saya ingat jadi Apa namanya Kambing saya yang mati Itu kan Tapsirannya Beda Bapak ibu Sudara yang terkasih Tapi apapun Yang terjadi Menjadi Imam itu Menjadi orang Yang penting Tapi sekaligus Lemah Panggilan menjadi Imam itu Panggilan menjadi Orang yang penting Dia dipanggil Untuk menjadi Penggarap Kebun Anggur Tuhan Tadi dikatakan Bahwa Kerajaan Allah itu Disewakan kepada Penggarap Lain Penggarap Lain siapa Ya para Imam Karena diserahkan Gereja Kebun Anggur Baru itu Adalah Gereja Dan para Imam Termasuk Para uskup Itu adalah Penggarap Kita bisa Membayangkan Bila sebuah Gereja paroki Tidak ada Imamnya Kira-kira Bagaimana Kalau mau di MKK ini Tidak ada Imam Kira-kira Bapak ibu Bagaimana Oh saya Ngundang dari Paroki lain Makanya Tiga Imam itu Jangan Disiasiakan Dipaidu Rakerasan MKK Bapak ibu Sudah yang terkasih Kalau tidak ada Imam Tidak ada Ekaristi Ya kalau Tidak ada Ekaristi Berarti Apa Kita tidak bisa Makan dan minum Secara Rohani Saya jadi Imam ini Saya dulu Itu jadi Imam Bukan karena Terpersona Dengan Figur seorang Romo Karena Romo Saya ini Waktu itu Saya jadi Koster Seperti Mas Sarwono Romonya Sampai Minggat Orang Jawa Minggat Pergi Tanpa Pamit Jadi setelah itu Pintu Kamarnya Dia dikunci Setelah itu Dia tinggalkan Paroki Dan setelah itu Bapak Uskopnya Bilang Sementara Belum ada Penggantinya Maka silahkan Kalau hari Minggu Yaitu Tidak Merayakan Ekaristi Tapi Ibadat Sabda Kok Enggak Enak Lalu Saya terketuk Di situ Itu Alasannya Yang Terus Saya pegang Itu Di situ Kan Tidak Enak Di satu Gereja Paroki Lalu Enggak Ada Imam Maka Betapa Pentingnya Panggilan Menjadi Imam Betapa Mulianya Menjadi Seorang Imam Dia Menjadi Pengantara Antara Allah Dan manusia Manusia Dan Allah Dia harus Mengenal Hati Allah Dan sekaligus Juga mengenal Hati manusia Apa yang menjadi Keprihatinannya Apa yang menjadi Kerinduannya Dan itu Tidak mudah Maka dia harus Siap Memanggul Salib Kadang Ditarik Ke atas Dan ke bawah Kadang Ditarik Ke kiri Dan ke Kanan Dan itulah Salib Tapi Selama 25 tahun Itu Saya menyadari Di tengah Kemuliaan Seperti itu Panggilan Menjadi Seorang Imam Itu Juga Dipanggil Menjadi Orang Yang Lemah Orang Yang Rapuh Mengapa Bapak Ibu Seorang Imam Itu Memiliki Kekuasaan Apapun Jadi kalau Seandainya Ini diberi Kekuasaan Saya diberi Kekuasaan Untuk Omong Seandainya Saya bukan Imam Bapak Ibu Mau dengerin Saya Tidak Kalau Seandainya Saya ini Bukan Seorang Imam Kira-kira Bapak Ibu Mau Membelikan Jubah Saya Tidak Dan Ketika Dia Benar-benar Seorang Dipanggil Menjadi Seorang Imam Diberi Kedudukan Diberi Kekuasaan Untuk Memimpin Sekarang Umat Sekarang Ada Berapa 12.000 Ya 12.000 Orang Dengan Tiga Imam Berarti Satu Imam Berapa Orang 4.000 Kan Tidak Sebanding Menjadi Lemah Mengapa Seorang Imam Menjadi Lemah Karena Dia Punya Kekuasaan Dan Popularitas Kalau Menjadi Imam Mau Tidak Mau Pasti Dikenal Umat Begitu Banyak Mengenal Banyak Orang Jangan Dikira Bahwa Orang Yang Punya Kuasa Dan Popularitas Ini Adalah Orang Yang Kuat Orang Yang Lemah Jadi Orang Yang Berkuasa Populer Itu Adalah Orang Lemah Hidup Dalam Keterbatasan Coba Kalau Upamanya Saya Kalau Tidak Popul Pemeni Tidak Ada Seorang Imam Itu Tidak Populer Atau Tidak Punya Kuasa Makan Dimanapun Duduk Dimanapun Tidak Masalah Tapi Kalau Upamanya Bapak Uskup Suharyo Itu Terus Makan Di gang Gang Jalan Ini Anda Bapak Uskup Makan Di situ Tidak Boleh Jadi Jadi Sebetulnya Ketika Dia Seorang Dijadikan Pemimpin Itu Sesu Ada Batas Batasnya Malan Seorang Yang Populer Ada Batas Batasnya Kalau Tidak Populer Ya Kemana-mana Bebas Kemal Atau Kemana Santai Aja Pakaiannya Mau Bebas Tidak Apa-apa Tapi Kalau Dia Menjadi Imam Pakaiannya Kok Seperti Itu Jangan Dikira Orang Yang Punya Kekuasaan Kedudukan Dan Popularitas Itu Menjadi Orang Yang Enak Orang Bahagia Tidak Bahagia Itu Sangat Rentan Bapak Ibu Sudara Terkasih Seorang Imam Adalah Seorang Penggarap Jadi Dipanggil Untuk Menjadi Penggarap Kebun Anggur Untuk Mengelola Kebun Anggur Serta Panenannya Artinya Apa Seorang Imam Itu Sebetulnya Untuk Membagikan Rahmat Keselamatan Melalui Gereja Bagi Umatnya Sakramen Baptis Sampai Sakramen Pengurapan Itu Tanda Sebetulnya Kebun Anggur Tuhan Sudah Melimpah Keselamatan Sudah Melimpah Dan Seorang Imam Itu Diberi Kuasa Untuk Membagikan Itu Tetapi Apa Yang Terjadi Kalau Seorang Imam Yang Harusnya Menjadi Penggarap Terus Menjadi Seorang Penguasa Harusnya Dia itu Menjadi Seorang Pelayan Seorang Hamba Tapi Sekarang Berubah Menjadi Seorang Penguasa Saya Yang Berkuasa Disini Saya Romonya Itu Saya Ini Pasturnya Saya Ini Yang Ditunjuk Bapak Uskup Bapak Ibu Sudah Yang Terkasih Kekuasaan Dan Popularitas Bisa Mengubah Hidup Seseorang Hidup Seorang Imam Dari Seorang Penggarap Menjadi Pemilik Jadi Dalam Cerita Kebun Anggur Tadi Panenan Sudah Ada Tapi Panenan Tidak Bisa Dinikmati Karena Penggarap Itu Ingin Menjadi Pemilik Kebun Anggur Menjadi Peminik Berarti Menjadi Seorang Penguasa Gagal Dinikmati Kelemah Kekuasaan Popularitas Bisa Mengubah Seorang Imam Dari Pelayan Menjadi Seorang Penguasa Dari Hamba Menjadi Tuan Orang Yang Punya Kekuasaan Itu Selalu Mudah Tersinggung Pemanya Kalau Orang Yang Sudah Punya Jabatan Terus Orang Lain Ketemu Lalu Kalau Tidak Disapa Kan Mudah Tersinggung Kok Saya Diucapi Selamat Pagi Atau Selamat Siang Tapi Orang Yang Punya Kedudukan Terserah Kamu Mengucapkan Atau Enggak Yang Penting Saya Akan Mengucapkan Selamat Siang Saya Harus Mendahului Tapi Seorang Pemimpin Selalu Ada Godaan Untuk Minta Dihormati Daripada Menghormati Jadi Bapak Ibu Kekuasaan Dan Popularitas Ini Bisa Mengubah Hidup Seorang Imam Melalaikan Tugasnya Kalau Lupa Memang Kalau Lupa Tidak Tidak akan Apa Namanya Dosa Namanya Lupa Tapi Lalai Itu Sengaja Melalaikan Dan Itu Bisa Terjadi Lalu Bapak Ibu Sudah Yang Terkasih Lalu Imam Yang Ideal Itu Seperti Apa Menurut Permenungan Saya Seorang Imam Yang Ideal Adalah Imam Yang Setia Rendah Hati Dan Tulus Hati Setia Di Tengah Banyaknya Tantangan Di Tengah Banyak Kesulitan Dia Tetap Menjalankan Tugasnya Sebaik Mungkin Semaksimal Mungkin Meskipun Hasilnya Tidak Maksimal Saya Akan Tetap Jalankan Dan Seorang Imam Yang Rendah Hati Selalu Bisa Menerima Pengalaman Pengalaman Buruk Pengalaman Pengalaman Yang Tidak Mengenakan Tetap Bisa Terima Maka Rendah Hati Itu Dalam Bahasa Latin Itu Humility Humility Itu Ada kata Kita Mendengar Kata Humus Tanah Tanah Ini Ditumpangi Apa Saja Ini Seperti Ini Bapak Ibu Di Situ Ada Kursi Ada Altar Terima Tentu Menopang Menopang Karena Kerendahan Jadi Orang Yang Rendah Hati Itu Hatinya Lebih Lebar Punya Jiwa Yang Besar Sedangkan Ketulusan Hati Membebaskan Seorang Imam Itu Untuk Hidup Pamre Jadi Kalau Sudah Tulus Sudah Kalau Seandainya Diterima kasih Dia Enggak Bonus Kalau Enggak Sudah Tidak Apa Maka Seorang Imam Yang Ideal Adalah Imam Yang Setia Rendah Hati Dan Tulus Hati Dan Sampai Saat Ini Bapak Ibu Saya Harus Mengakui Bahwa Saya Belum Bisa Menjadi Seorang Imam Yang Setia Imam Yang Rendah Hati Dan Tulus Hati Maka Pada Kesempatan Saat Ini Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Bahwa Hidup Saya Belum Mampu Menjadi Tuntunan Teladan Bagi Bapak Ibu Mungkin Masih Menjadi Tontonan Karena Banyak Kelemahan Banyak Kekurangan Yang Saya Alami Terutama Pada Waktu Saya Mengembalakan Umat Di Tempat Ini Sekali Lagi Saya Meminta Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Mari Kita Saling Mengampuni Satu Sama Lain Pengampunan Adalah Kekuatan Yang Tuhan Yang Diberikan Kepada Kita Terakhir Sebagai Akhir Dari Permenungan Ini Gereja MKK Ini Sekarang Umur Berapa Ini Berapa Umurnya Berapa 30 Ada 30 Saya Tanya Yang Menjadi Imam Dari Paroki Ini Berapa Berapa Saya Masih Ingat Disini Pernah Ada Tabisan Romo Adrian Setelah Romo Adrian Itu Ada Nggak Menengah Nggak Ngerti Nggak Ngerti Nggak Nggak Ada Nggak Ini Pertanyaannya Sampai Nggak Ada Atau Hidup Kami Para Karmenit Yang Pernah Bertugas Termasuk Saya Ini Tidak Mampu Menggerakkan Orang Muda Untuk Menjadi Imam Kita Menyadari Kehadiran Imam Itu Begitu Penting Tapi Mengapa Orang Orang Muda Yang Ada Disini Tidak Tergerak Saya Nggak Meragukan Bapak Ibu Pasti Sudah Menyumbang Banyak Dana Untuk Para Calon Imam Tapi Ini Saatnya Paroki MKK Untuk Mempersembahkan Seorang Imam Karena Betapa Pentingnya Maka Kalau Dari Paroki Ini Hanya Satu Romu Adrian Tadi Berarti Belum Banyak Untuk Menjadi Imam Kalau Belum Banyak Yang Mempersembahkan Imam Paroki Itu Yang Bisa Dilakukan Apa Apa Mensyukuri Bahwa Sampai Sekarang Ada Tiga Imam Itu Tidak Usah Mengeluh Tidak Usah Maidu Maidu Bahasa Indonesia Ya Sudah Disyukuri Terima kasih Romo Sudah Mau Jadi Romo Di Tempat Kami Jangan Malah Koyok Koyok Ini Bantu Eseng Jadi Romo Anak Anak Bapak Ibu Yang Terbaik Jangan Malah Oh Ini Nakal Lebih Baik Masuk Seminari Baik Tidak Seperti Itu Tuhan Sudah Memberikan Yang Terbaik Maka Andaknya Kita Juga Memberikan Yang Terbaik Kepada Tuhan Dan Gerijanya Amin Terbaik